Halo guys, salam jumpa lagi. Kita ketemu dengan Rita di Australia Channel. Hari ini berdasarkan beberapa request, katanya ingin lihat Chinatown yang ada di Melbourne. Jadi kita jalan-jalan ke Chinatown ya. Ini kita sedang dalam perjalanan atau OTW ke Melbourne City. Karena Chinatown itu adanya di Melbourne City ya, di pusat kota. Nah guys, silahkan dinikmati videonya sambil kita enjoy dan melihat pemandangan. Di perjalanan. Oke, kita sudah tiba di city. Ini dia yang namanya Chinatown. Kita akan berjalan, menelusuri perjalanan yang panjang ke sana ya. Karena ini juga cukup panjang dan kayak beberapa penyeberangan nanti akan kita lewati juga. Iya, ini kita baru mulai di awal-awal dan banyak sekali kendaraan ya yang lewat di sini. Ini kendaraan-kendaraan yang mengantarkan pesanan untuk disuplai gitu ke restoran, ke toko dan sebagainya. Oke, lihat nih guys, makanan. Jadi di Chinatown ini memang banyak sekali restoran ya. Kamu betul-betul ngerasa sedang ada di China. Di depan ada restoran, ada travel agent, dan juga ada pertokohan yang menjual pernak-pernik bahkan makanan atau bahan-bahan masakan Chinese food. Ya, hari ini matahari cerah banget ya guys. Kamu lihat di atas bersinar begitu terang. Dan memang saya juga tidak datang di weekend karena kalau weekend Sabtu Minggu di sini padat merayap. Susah melihatnya. Itu sampai antri-antri itu yang mau ke restoran, mau pergi makan atau mau belanja itu padat sekali. Nah, jadi kita putuskan datang di hari biasa. Oke, slowly-slowly kita jalan. Selamat menikmati. Ada tukar uang juga di sini. Apakah yang ada di dalam sana? Oke, ini ada gambar naga. Jadi, naga itu adalah lambang kekuasaannya. Bagi teman-teman yang bisa membaca tulisan-tulisan ini, entah ini bahasa Mandarin atau apapun tulisan ini, kamu bisa terjemahkan dan komen di bawah ya, biar kita tahu. Bahkan saya juga tidak tahu. Ya, kalau kita lihat ya, kita kayak sedang ada di China. Nah, ini restoran seperti dumpling gitu ya, guys. Hmm, makanan. Lagi-lagi makanan. Oke, ini dia. Ada pernak-pernik yang melambangkan kemegahan bangsa China. Iya, ada naga. Ada pernak-pernik lah. Oke. Nah, itu coming soon. Jadi, sebentar lagi ada sesuatu yang akan dibuka di sini. Apa ya ini? Mungkin cafe atau restoran gitu lah. Cantik sekali dihias dengan begitu rupa ya. Nah, guys. Ini adalah yang ujung. Kalau kita jalan dari sana tadi. Dan sebenarnya masih ada lantai dua ya di atas. Tetapi kita tidak ke sana. Kita memutar saja dan kembali melanjutkan perjalanan kita. Iya, masih agak sepi karena memang baru menjelang jam makan siang. Belum sekitar jam 11 pagi ya. Belum waktunya makan siang. Jadi memang itu masih sepi. Halo, ketek guys. Ini bunga teratai. Cantik banget ya. Dihias seperti ini. Cantik sekali. Warnanya cantik. Sampai ke ujung-ujung atas. Oke. Kita balik lagi ke jalan utama. Jadi teman-teman, kalau ada kesempatan mengunjungi kota Melbourne, bisa main atau hanya shopping window lewat di tempat ini ya. Ini tempat cukup populer juga untuk didatangi. Semua makanan dan makanan kuliner. Ya, semua makanan dan makanan kuliner. Ya, di sana ada toko yang menjual perlengkapan ya. Perlengkapan masak, bumbu-bumbu dan teman-temannya. Di seberang juga ada lampion-lampion cantik. Aduh, lihat nih. Mobil-mobil yang delivery ini banyak banget. Bergantian. Nah, ini guys. Ada, oh di sini lorong jalan tembus. Kita masih terus berjalan ke depan. Itu juga tembus ke sana ya. Jalan tikus istilahnya kalau orang Indo bilang. Ada hotel. Ya, aku nggak ngerti juga ya nih hotel seperti apa. Kita kan hanya lewat. Jadi unik sekali ya. Itu memang gerbang-gerbangnya seperti itu. Dan inilah si naga-naga lagi. Bukan naga bonar ya. Dinding-dindingnya berukir naga. Ya, naga itu lambang kesuksesan, kejayaan, kesejahteraan, kekuasaan. Seperti itulah katanya. Ya, ini kita ngebrang lagi guys. Untuk lanjut ke sana. Ada apartemen disitu. Ada apartemen disitu. Nah, ini di depan kita. Itu parkir guys. Kamu lihat ya, ada mobil di atas tuh. Itu parkiran. Parkiran dan pastinya berbayar. Tidak gratis. Tidak gratis. There you go. Dimana kita sudah. Masih. Seperti saya bilang tadi ya, jalannya ini panjang banget. Siapa nih yang masih ingat telepon-telepon seperti ini? Sudah lama banget enggak telepon seperti itu. Oke. Ini juga ada restoran yang masih pada tutup. Biasanya makan siang sekitar setengah dua belas kali ya. Baru mulai pada buka. Jadi kalau kita jalan di bawah jam itu. Ya memang pastinya masih pada tutup semua. Oke, lalu kita masih berlanjut. Asiknya jalan-jalan virtual itu guys. Kamu nikmati saja seolah-olah kamu ada di sini ya. Ya, media promosinya luar biasa. Di sini juga ada yin-sen message. Jadi kamu bisa pijit-pijit di situ. Makanan, makanan, makanan. Yang diet, jangan ke sini ya. Oh ini ada korean juga nih. Yang sedang diet, hati-hati kalau ke sini. Karena pasti kamu masuk di citinggai. Artinya kamu pasti tergoda. Oke. Lihatlah ke kiri dan ke kanan. Gedungnya cantik ya guys. Kayak gedung-gedung tua begitu. Masih unik sekali bangunannya. Bukan bangunan modern maksudnya. Detail sekali kayaknya ya. Makan lagi korean barbecue dan restoran. Nah, jadi yang pintar bahasa Korea ternyata di sini juga berguna nih. Bukan hanya bahasa Mandarin. Ini di sini ada food court. Look at that. Cantik ya guys. Ini benar-benar seperti di China. Nah, di sini ini ada food court. Cuma kita lihat. Oh, masih sepi guys. Iya, kita nggak lama-lama lah. Masih sepi dan masih pada tutup. Ini dia. Nah, yang depan itu guys. Cantik sekali ya. Di jalan-jalan ini juga dihiasi lampion. Dua penjaga. Dua penjaga. Kita mau siap-siap lagi untuk Coba kita lihat yang Itu dah lho. Nah. selamat menikmati oke teman-teman saya ingatin dulu ya yang sudah subscribe terima kasih banyak yang belum subscribe kamu bisa subscribe sekarang itu gratis dan jangan lupa tanda loncengnya ditekan agar kamu selalu mendapat video terbaru dari saya nah disini saya kurang mengerti guys apakah mereka ada perempuan disana itu apakah dia datang sembahyang atau gimana ya coba kita lewat sedikit oh ini kayak promosi gitu guys iya jadi masih sangat langgeng tapi nanti menjelang jam 12 jangan coba coba kalau mau jalan-jalan dan bawa kamera pasti yang kamu lihat tanya orang semua rame sekali oke guys kita lanjut terus ya nah ini juga ada anak-anak sekolah mereka datang berkunjung kesini dan selalu ada pemandu wisatanya atau mungkin dari sekolah kali ya oke matahari terus bersinar perjalanan kita terus berlanjut oh iya guys ini aku jalan ke Chinatown tapi nanti kami mau makan dengan ada galompok grup lunamaya nanti ketemu di sana kamu mau tahu kelompok lunamaya lanjut usia tetap bergaya katanya seperti itu mereka mereka sedang ada di sekitaran sini tapi nanti baru kita bertemu oke makanannya yang paling keren restoran restoran-restoran Chinese ini guys terkadang tuh mereka membuatnya disitu secara langsung ya jadi fresh banget gitu baru dibuat langsung di hari yang sama dan dijual jadi kita makan makanan yang betul-betul fresh oke kita ada di antara ya di antara rachel street dan book street a little book little book iya nyebrang dulu nyebrang dulu hati-hati jadi ada beberapa tempat juga guys yang memang kita orang Asia tuh tidak terlalu familiar untuk mengunjungi karena mayoritas orang Asia kan kita tidak minum alkohol atau sejenisnya gitu ya jadi ya memang ada beberapa hal yang kita juga gak tahu di dalamnya ada apa oke ini masih berkisar dengan rumah makan and makan and makan lagi makan dan terus makan ada dragon hot pot hmm kayaknya asik juga tuh dragon hot pot ya ini pernah penik lagi tokonya toko souvenir dan lain-lain Chinese restaurant enam long iya orang sudah pada mulai mengintip mengintip karena sebentar lagi makan siang iya gedung-gedung menculang di sekeliling daerah ini dan inilah jalan-jalan utama kota Melbourne ya nah guys ini kamu lihat pohon-pohon ini karena sedang musim dingin jadi daun-daunnya itu berguguran itu bukan pohon mati ya itu pohon hidup alias masih hidup dulu waktu pertama ke Melbourne saya juga lihat unik sekali gitu pohon-pohon saat musim dingin menggugurkan daunnya ya mungkin begitulah tanaman beradaptasi dengan cuaca yang ekstrim dulu teman saya bercanda katanya kenapa ya gak ditebangin itu pohon sudah kering kerontang lucu jadinya kalau ditingat sekarang oke guys kita masih lanjut di jalan ini saya juga kurang tahu guys di atas itu mereka tinggal atau bagaimana juga gak ngerti ya di atas itu yang di atas itu yang Apa nih? Wow, enaknya Itu di atas, di sebelah kanan Mereka lagi buat Mulai padat guys Kendaraan mulai berdatangan Lampion-lampion ya Sepanjang jalan Itu di atas Begitulah cara mereka menyajikan Makanan yang segar Dan fresh Oke Ya, ini Toko-toko souvenir Pernik-pernik Oleh-oleh Dan lain-lain Kalau guys Kalian mau kesini Yang penting kalian Kesiti dulu ya Nah nanti Disiti Entah itu di Flinders Atau di Southern Cross Atau di Melbourne Central Itu kamu bisa tanya Orang semua Pasti tahu Karena ada di Benar-benar di tengah kota ini Chinatown itu Ada di pusat Kota Dan Aksesnya juga Sangat gampang Kita bisa jalan kaki Kesini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Studio Ya, tetap berhati-hati Ada kendaraan Sampai lantai berapa Ke atas 4 ya Atau 5 Ini kendaraan Pribadi Sudah mulai Berdatangan Guys Kalau ke City ini Yang susah itu Parkir ya Jadi Kebanyakan Orang Parkirnya Di Stasiun aja Terus Naik Kereta Iya Jadi Buat Sekali lagi Teman-teman Yang sedang Menjalankan Diet Lebih Baik Kamu Jauh-jauh Dari sini Lihat nih Guys Cantiknya Nah Di dalam Sini Ini Parkir juga Nih 6 Dolar Untuk Setengah jam Pertama Merong Merong Guys selamat menikmati jadi karena ini musim dingin ada matahari tetapi tidak panas makanya orang-orang masih pakai jaket bajunya masih tebal ya guys sebentar lagi kita tembus di jalan utama ini sudah jalan utama kita sekilas dulu melihat situasi di jalan utama kota Melbourne nah itu ada tram ada pak polisi sambil nunggu lampu hijau kita lihat sekeliling tuh pohon-pohon kering kerontong oke cepat-cepat-cepat hijau-hijau ya kita balik menyebrang coba kita tengok dulu di bawah sana itu apa ya oh disini sudah bukan Chinatown guys jadi ini adalah sudah berbeda kita balik kita balik arah nah guys kalau kamu ke city dan kamu lihat simbol ini ini yang merah ini kamu tahu bahwa di depannya itulah Chinatown jadi tandanya itu ini saya gak tahu ini apakah tulisan atau simbol atau apa kalau ada yang tahu di komen biar kita tahu juga oke ini jalan-jalan utama kota Melbourne guys Bergstreet jadi ini trim ya disini lalu-lalang nah ini saya sudah sambil mau siap-siap mencari dimanakah keberadaannya itu kelompok Luna Maya cantiknya warna pink jadi ini menjawab request teman-teman ya yang tadi masalah Chinatown kita sudah keluar dari Chinatown ini yang nanya-nanya pasti orang yang suka kuliner ini karena memang tempat paling enak kuliner itu ya di Chinatown itu oke kita sedang menuju ke tempat dimana kita akan bertemu dengan teman-teman yang lain jalan-jalan kota Melbourne guys pak polisi juga selalu memastikan kita semua aman selamat menikmati mengingatkan saja kota Melbourne sedang musim dingin masih musim dingin saat ini jadi beginilah penampakan jalan utama dan kegiatan di kota saat ini sekitar jam 11 pagi ketemu kelompok Luna Maya Luna Maya dulu dong Tantelik Luna Maya lanjut usia tetap bergaya guys satu buah tidak ada huruf A belimbing yes bagus buah tidak ada huruf A inggris boleh persiman atau kesemak kesemak oke liani jerung jelung buah tidak ada huruf A buah tidak ada huruf A A tiga lewat pas 10 kapannya buah tidak ada huruf A buah roh buah 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 ya sudah gak apa-apa diterima deh boleh oh hello nyara paling keren nih buah frut no eh belimbing yes siapa yang belimbing siapa yang belimbing ini 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 sayang buahnya melon belimbingnya tadi pak lemon kiwi kiwi buah tidak ada huruf A burian kekendong kedondong betul iya buah tidak ada huruf A buah apa angkul angkul ada A huruf A ayo dibantuin temen-temennya siap duri ini ini uji-uji daya ingat ibu-ibu luna maya lanjut usia tetap bergaya intermesio semoga menjadi kenangan lagi di mana nih enak sayang di area oke guys akhirnya waktu juga yang akan memisahkan kita dan saya sudah balik ke stasiun ya ini sudah pernah saya mention namanya ini namanya Southern Cross Station tuh luas banget ya guys selamat selamat menikmati terima kasih yang sudah nonton selalu jaga kesehatan tetap sehat, tetap bahagia jangan lupa terus bersyukur